Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Suki Prisahid kali ini kita akan berdiskusi ringan ya berkait mungkinkah ya mungkinkah menghubungkan sebuah benda ke sebuah jaringan internet jadi seperti yang kita ketahui kita saat ini berada di era industri 4.0 ya dimana di dalam industri 4.0 itu salah satu disiplin ilmu di dalam industri 4.0 itu adalah internet perfecting jadi internet of things itu sendiri terdiri dari dua kata internet dan things yaitu sebuah jaringan internet dan suatu benda suatu objek atau bisa di istilahkan sebagai tim jadi secara harfi ya artinya menghubungkan suatu benda ke sebuah jaringan internet jadi pertanyaannya disini mungkinkah melakukan hal tersebut jadi jika kita ikuti ya jadi jika kita ikuti ya perkembangan dari teknologi semikonduktor ya perkembangan dari teknologi saat ini itu sudah masuk di dalam ukuran microchip ya dan tidak menuntut jadi kemungkinan beberapa tahun ke depan ukurannya juga akan semakin kecil ya bahkan mungkin bisa sampai ke ukuran lebih kecil dari mikro ya sehingga ada istilah yang kita sebut dengan mikrochip ya karena pemrosesan mikro dengan ukuran yang sangat kecil jadi kalau kita lihat teknologi saat ini perangkatnya semakin kecil tapi pemrosesannya semakin cepat nah ini erat kaitannya dengan teknologi sensor ya jadi sendiri dengan perkembangan teknologi yang semakin besar perangkat sensor itu juga saat ini memiliki ukuran yang kecil-kecil jadi sehingga sensor inilah nanti yang bisa diintegrasikan kepada sebuah objek ya jadi seperti yang kita ketahui sensor itu itu adalah sebuah panca indera ya bisa kita anabolikan sebagai panca indera yang dimiliki oleh manusia ya jadi kita sebagai manusia itu punya indera penlihatan, indera penciuman, indera pendengaran ya indera untuk mengecap suatu rasa ya apakah kopi ini pahit ya ya pahit jadi bisa saya rasakan karena saya memiliki indera untuk mengecap sebuah rasa ya yaitu lidah ya kemampuan panca indera yang dimiliki oleh manusia ini itu dapat dilakukan oleh si perangkat sensor tadi sehingga jika kita lihat perkembangan dari teknologi sensor ya sangat banyak sensor itu yang memiliki kemampuan yang sangat bervariasi ada sensor yang bisa mengetahui suhu dan kelembapan dalam suatu ruangan ada sensor yang dapat mengetahui kecepatan angin sensor untuk bisa mendeteksi adanya asap ya atau bau yang ada di sekitar lingkungan nah sensor inilah sebenarnya yang kita sebut sebagai things itu ya yang diintegrasikan kepada sebuah benda jadi dengan adanya perangkat sensor dia bisa melakukan melakukan pengambilan nilai yang ada di lingkungan objek tersebut jadi bukan objeknya yang dihubungkan ke internet bukan, tapi sifat atau perilaku dari objek tersebut misalkan kalau objek gelas ini berarti bisa diisi air jika kita integrasikan sensor ke dalam gelas ini sensor itu nanti bisa menghitung berapa sih jumlah volume air yang ada di dalam gelas ini kemudian sensor itu juga mungkin bisa mengetahui apa kandungan yang ada di dalam gelas ini apakah kandungannya itu kopi atau teh atau air putih dan lain sebagainya dan rasanya seperti apa itu bisa dilakukan karena adanya sensor pada sebuah objek ya jadi sensor inilah yang berfungsi untuk merubah ya besaran fisik ke suatu besaran elektronik elektrik ya yang selanjutnya nanti dikirimkan ke sebuah jaringan di ya ya jadi yang di jadi yang dihubungkan sebenarnya bukan fisiknya bukan objeknya karena antara internet dan things itu sendiri berada pada dimensi yang berbeda ya kalau internet itu berada di dimensi maya dan things itu berada di dimensi nyata memiliki objek fisik ya memiliki struktur dan lain sebagainya beda halnya dalam internet karena kita gak pernah melihat seperti apa sih seperti apa sih wujud atau benda dari internet itu sendiri sehingga disini bisa kita kategorikan mereka berada pada dimensi yang berbeda jadi si perangkat sensor inilah yang berfungsi untuk menghubungkan nilai-nilai yang ada di sekitar lingkungan objek tersebut ke sebuah jaringan air misalkan sensornya bisa mengetahui apakah di dalam gelas ini terdapat sebuah air kemudian ada sensor juga yang berfungsi untuk mengetahui rasa yang ada di dalam gelas terus ada sensor lagi mungkin yang berfungsi untuk mengetahui tingkat suhu terhadap air yang ada di dalam gelas ini jadi seperti itu ya konsep dari internet jadi 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 interthings disini itu masih ee berapa abstrak ya karena kita gak mungkin menghubungkan suatu benda nyata di dunia maya tidak mungkin tapi jika mengambil dengan bantuan sensor kita bisa mengambil nilai-nilai lingkungan yang ada di dalam mobil tersebut jadi jika kita berhasil menghubungkan things itu ke internet maka akan banyak ee sesuatu yang bisa dilakukan nah contohnya misalkan yang banyak saat ini kita lihat mengontrol lampu melalui jaringan internet berarti kan ee memudahkan pengguna itu dalam mengontrol atau memonitoring perakot elektronik yang ada di rumah ya mematikan dan menyalakan lampu, menutup dan membuka pintu kemudian ee mematikan dan menyalakan AC jadi hal tersebut bisa dilakukan karena adanya bantuan dari sensor dan aktuator kalau sensor itu artinya dia mengambil nilai yang ada di lingkungan sekitar objek yang dimaksud sedangkan aktuator itu berfungsi untuk menggerakkan suatu objek yang dimaksud contohnya seperti itu selain itu contohnya lagi misalkan sepatu ya sepatu di integrasikan dengan perangkat sensor sehingga sepatu tersebut ketika kita gunakan dia bisa menghitung jumlah langkah yang kita lakukan menggunakan perangkat sepatu itu misalkan berapa banyak langkah yang saya lakukan dalam satu hari nah ada sensor yang berfungsi untuk mengetahui hal tersebut setiap ada langkah kaki maka dia akan menghitung sehingga jika kita korelasikan dengan hubungannya dengan kesehatan si perangkat sensor itu berfungsi untuk menginformasikan bahwa langkah kaki kita kurang untuk bisa dikategorikan kita menjalani hidup sehat jadi sangat banyak manfaat daripada internet of things itu ya teman-teman bisa membaca jurnal atau membaca referensi yang berhubungan dengan internet of things contohnya smartphone ya smartphone adalah salah satu perangkat internet of things karena di dalam smartphone itu terdapat sebuah jaringan internet kemudian terdapat sangat banyak sensor-sensor yang sangat banyak perangkat sensor yang terintegrasi dalam smartphone tersebut sehingga smartphone tersebut itu bisa melakukan banyak aktivitas selain dia bisa mengambil gambar berkomunikasi dan lain sebagainya dengan bantuan sensor dan ada di dalam internet oke mungkin sekian saja penjelasan saya ya terkait konsep dari internet of things sendiri terimakasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih